Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rajutors, bertemu lagi dengan saya Dija di channel Gebrina Crochet Pada video kali ini kita akan belajar membuat konektor mas ke rajut Yang motifnya sangat simple dan mudah sekali untuk pemula Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai ya Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen jika ada pertanyaan Klik juga gambar lonceng yang ada di pojok kanan video Supaya teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya Ini saya menggunakan benang poli jari unit Suga dengan hack pen nomor 4 Oke kita mulai saja, terlebih dahulu buat slipknot Cara membuat slipknot bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya Kemudian buat rantai sebanyak 7 kali 3, 4, 5, 6, 7 chains Oke setelah seperti ini, kemudian kita skip 3 chain 1, 2, 3, ini tidak kita isi Kemudian kita akan membuat double crochet di chain keempat Oke disini buat 1 double crochet Kemudian buat 2 rantai Lalu masih di lubang yang sama Buat lagi 2 double crochet 1, masih di lubang yang sama 2 double crochet Oke seperti ini, jadi ini hitungannya 2 double crochet Dengan rantai tadi ya, hitungannya 1 double crochet Kemudian kita skip 2 1, 2, ini tidak kita isi Kemudian buat 1 double crochet di lubang ketiga Atau lubang terakhir ya Buat lagi 1 double crochet Nah jadi ini 2 double crochet Kemudian 2 rantai Lalu buat lagi 2 double crochet Masih di lubang yang sama 1, 2, oke untuk tahap pertama sudah selesai Jadinya seperti ini ya Lanjut ke baris berikutnya Ini kita balik seperti ini Nah kita akan merajut di space yang tengah ini ya Di antara 2 double crochet Langsung kita buat slip stitch disini Kemudian 3 rantai 1, 2, 3 Oke setelah itu kita akan membuat 1 double crochet 1 double crochet Jadi ini hitungannya 2 ya Kemudian 2 rantai Masih di space yang sama Buat lagi 2 double crochet 1, 2 double crochet Lanjut langsung ke space berikutnya yang ini Yang bagian tengah kita skip ya Kita buat 2 double crochet Langsung ke space yang ini 1, 2 double crochet Lanjut 2 chain Lanjut 2 chain Kemudian 2 double crochet Di space yang sama 1, 2 Oke seperti ini ya teman-teman Jadi polanya 2 double crochet 2 rantai, 2 double crochet Kita balik Lalu kita slip stitch Di space yang ini Ini untuk baris berikutnya ya Langsung buat 3 rantai Setelah kita slip stitch 1, 2, 3 Kemudian 1 double crochet Di lubang yang sama Lanjut 2 chain Dan 2 double crochet Dan 2 double crochet Di space yang sama 1, 2 Kemudian langsung ke space yang ini Buat 2 double crochet 1, 2 Kemudian 2 chains 1, 2 Lanjut lagi 2 double crochet Di space yang sama 1, 2 double crochet Oke seperti ini Lanjut lagi ke baris berikutnya Dengan pola yang sama Slip stitch 3 rantai 1 double crochet 2 rantai 2 rantai Dan 2 double crochet Sama juga dengan Space berikutnya ya Polanya sama Selamat menikmati Nah jadinya seperti ini ya Teman-teman Jadi polanya ini sama Kita ulang-ulang saja Sampai panjangnya nanti Sesuai dengan keinginan teman-teman 2 double crochet Kemudian 2 rantai 2 double crochet Kita balik Kemudian slip stitch 3 rantai 1 double crochet 2 rantai 2 double crochet Racut dengan pola yang sama Sampai panjangnya itu Sesuai dengan keinginan teman-teman ya Disini saya membuat Untuk panjang konektor Masker rajutnya Yaitu 18 cm Nah ini saya sudah selesai Sampai 18 cm ya Jadi motifnya seperti ini Cantik ya teman-teman Oke selanjutnya Kita akan Memutus benang Ini kita buat dulu 1 rantai Oke lalu kita tarik benang Agak panjang Ini untuk menjahit Bagian kancingnya nanti Jahit kancing Jahit kancing di kedua ujung Bagian konektor masker Nah ini kita posisikan dulu Benangnya berada di tengah ya Saya menggunakan jarum jahit kasur Dan batok kelapa Kancingnya ini Dengan ukuran 1 cm Nah ini dia Konektor masker rajutnya Sudah selesai Siap digunakan Ataupun dipasarkan Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Dan mudah dipahami